Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami lagi dengan kita di Agung TNG cuy Nah bagi yang nonton video ini Yang cewe semoga semakin cantik Yang cewe semoga semakin banyak rezekinya Karena apa? Karena bentar lagi puasa Kalian harus beli dan borong di Agung TNG cuy Oke Nah video kali ini kita ingin memberikan Memberitahu cuy Memberitahu histori asal usul Agung TNG cuy Nah bagi yang belum tahu Agung TNG itu adalah salah satu Bisnis routingan anak muda cuy Saya sendiri, pendirinya Dan bagaimana sih asal usulnya Agung TNG itu bermula cuy Nah oke Nah Agung TNG itu Berdiri pada tanggal Eh tanggalnya lupa ya cuy Yang pasti bulan 2 Dan 2016 cuy Itu kita mulai bisnisnya Sebelum bisnis routingan ini cuy Kita juga punya bisnis lainnya cuy Sebelum ini Karena kita masih muda cuy kan Bisnis itu adalah makanan dan cemilan cuy Cemilan, minuman gitu Nah jadi itu kita tuh ada Bazar-bazar event-event Yang anak kampusnya lain buat bazar Buat event-event gitu Jadi mereka ada bazar, stun bazar Jadi kita sewa stunnya Kita teman-teman Ikut Bazar-bazar untuk Ya jualin makanan, minuman gitu cuy Ya uangnya buat nambah-nambah Uang jajan gitu Ya uangnya Habis gitu aja Karena ya uangnya cepat ya kan men Nah jadi ada teman kita Di bazar tuh bilang Dia udah perhatikan Gue sendiri cuy Gue sendiri Dia bilang Kita tuh Ada bisnis Ada jiwa-jiwa bisnisnya Nah ya kan Jadi dia bilang Cobalah bisnis yang lain katanya kan Bisnis yang lain Jadi tuh gue bilang Apa cuy Bisnis yang lain cuy Yang selain makanan dan minuman Jadi dia bilang Cobalah bisnis Klotingan Klotingan cowok Tapi lebih bagus yang cewek Karena cewek itu Banyak belanjanya Daripada cowoknya Nah jadi Gue sama simpulan Kalau cewek Susah nak jual Karena gue Gue pun bukan cewek ya kan Gak tau barang-barangnya Ya udahlah Kita juali bareng cowok Jadi gue bilang Ada linknya gak Terus Dia bilang Kalau linknya Lo cari sendiri aja cuy Katanya Ya udah Dia gak mau kasih linknya Tapi sarannya sangat Bermanfaat Jadi sarannya sangat bermanfaat Jadi kita ikutin aja Kita ikutin sarannya Klotingan Klotingan cuy Kita bisnis klotingan Nah Gak cerita lagi Hari berikutnya Kita Ada temen kita juga Pas Kebetulan nih Ini mungkin Jalannya Allah cuy Jalannya Allah Kita tuh untuk bisnis Klotingan cuy Ada temen kita Tau aja Kita tuh gak ada modal Jadi temen kita nih Jual Klotingan juga Jual klotingan Jual kaos sih Pada saat itu Jadi tuh Kita tuh Kita ambil barengnya Terus kita jual lagi Temen-temen Temen kita Jadi tuh Lumayan Lumayan Antusias Temen-temen kita tuh Ada baju-baju apa aja sih Ada baju apa sih Hiding-hiding Kaos apa aja sih Motifnya Gimana Tandat itu Saya pikir Ini lumayan juga Nih ya kan Jadi saya ikutin Saya bantu jualin Seminggu apa dua minggu Saya udah dapat Modal sikit lah cuy Modalnya sedikit Maksud 100 ribu Jadi tuh Saya 100 ribu tuh Saya gak langsung makan Gak langsung Buat makan Buat HP-HP lah Saya gak gitu Karena Saya mikir Itu akan Saya putar-putar lagi Untuk Beli-beli barang yang lain cuy Beli baju Baju-baju yang lain Karena saya ingin Lebih besar lagi Gak cerita Saya Coba cari link Di Jakarta Di Bandung Di Surabaya Atau di Dan di kota Yang lain sana ya cuy Jadi tuh Kita buka Kita cari link sana Rupanya dapat cuy Dapat Kita coba Harganya 350 ribu cuy 350 ribu Kita cuy itu Cuman dapat Berapa kaos gitu ya kan Terus kita posting 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 Ada yang mesen Nah 350 ribu tuh Duit kita cuma 100 ribu Pada saat itu Kita gak punya duit cuy Kita gak punya duit Finansial kita Belum Tinggi Belum Enak lah Katanya Ibaratnya Jadi tuh kita Masih rendah 350 ribu Cuman ada 100 ribu Nah itu Saya pinjam duit orang Itu 7 orang cuy Saya masih ingat 7 orang Saya malam-malam Kerumahnya Saya malam-malam Minta duitnya Pinjam duitnya Pinjam duitnya Ayo lah cuy Pinjam duit ya lah cuy 50 ribu Apa 100 ribu Gitu Biar Apa Gak apalah Pinjam dulu 50 ribu Ya kan Nah besok Seminggu lagi Kita kembalikan Ya kan Gue bilang gitu Karena buat Menyakinkan Peminjam ini cuy Nah yaitu kita Pengutang itu Sadar diri Ya kan Nah jadi Saya udah tahu Kalau Kaosnya itu Akan datang 4 hari cuy Kan 7 hari Apa Seminggu 7 hari Jadi kita Masih ada jangka waktu 3 hari Nah langsung Sebarang sampai Kita langsung kasih Kita langsung kasih Customernya Bayar Uang bayarannya Itu kita kasih lagi Ke teman kita Sehingga Teman kita tuh Gak takut lagi Untuk ngutangin kita cuy Gak kasih winjam lagi Kita Itu cuy Nah saran saya Disini Untuk bagi pemula Jangan melakukan Pengutangan Di bank Atau Yang Memiliki Unsur-unsur Ribah cuy Kayak ada bunga-bunganya Gitu Jangan cuy Awalnya aja Udah pakai Yang gak halal Apalagi Akhirnya cuy Ya kan Nah itu Saran saya sih Langsung aja Segak cerita Saya udah punya bisnis Jadi Kaos Yang udah lumayan Berjalan lancar Pada zaman itu Saya sebulan tuh Bisa Habisin Ya 24 Eh 2 Apa 2 lusin lah 2 lusin 1 bulan ya Nah itu Menurut saya tuh Udah senang Kali ya kan Udah senang Udah senang Berikutnya Berjalan-berjalan Berjalan-berjalan Pas pula Puasa Dan itu Banyak yang udah tau Dateng-dateng-dateng Alhamdulillah cuy Itu Bisnisnya Semakin lancar Ya kan Jadi temen-temen Awalnya keman kaos Bilang bang Request Banyak-banyak request Bang Tolonglah Cari kemeja Yang murah Yang ini Nah terus Carilah Kaos Apa Kaos kaki Terus Carilah sepatu bang Coba lah cari jaket Ya kan Nah jadi Sampailah sekarang cuy Sampailah sekarang Kita Punya kaos Punya kemeja Punya kaos kaki Punya jaket Punya sepatu Punya topi cuy Nah itu Mulanya Dari situ cuy Kita udah Besar main pagi ini Punya ridi semua Dan ini Semua Berkat doa Orang tua juga cuy Nah jangan lupa Doa orang tua itu Sangat penting cuy Dalam kehidupan kalian Nah Jangan lupa Diasa-diasa Orang tua cuy Nah Semakin besar Semakin berjalannya Agung TNG ini Sekiranya Sekarang udah Dua tahun Meninjak Apa Penjalan Tiga tahun Itu Kita udah Nggak mikirkan lagi Biaya kuliah Minta-minta Minta Orang tua Biaya kuliah Nggak lagi cuy Nggak lagi Udah Biaya hidupi sendiri Ya Bisa Bisa bantu Sikit-sikit Ya kan Beban orang tua Tuh cuy Nah Jadi teman-teman Yang masa kuliah Cobalah bisnis cuy Bisnis apa aja Bisnis Yang hobi kalian Atau Hobi Apa aja lah cuy Kayak bisnis kuliner Atau bisnis Maklortikan Kayak kita nih Atau bisnis punya Skill Dalam musik Bisa Ajar Leles Musik Atau punya Skill Dalam pengeditan Bisa Muka jasa Edit cuy Kayak video Sebelumnya Udah kita buat Videonya Tips-tips Mahasiswa Dapat penghasilan Dua juta Sampai lima juta cuy Nah Mungkin Cengkat cerita lagi Kita udah besar Gini-gini Ya Alhamdulillah cuy Bisa Bisa-bisa-bisa Nah Bisa Makan enak cuy Menurut kita ya Oke Mungkin Sampai sini aja Videonya Mohon doanya cuy Semoga Agung TNJ ini Lebih besar lagi Lebih maju lagi Dan memberikan Bareng-bareng Yang bagus Lagi cuy Kepada Kepada kalian-kalian Semua Nah Bagi Yang belum subscribe Tolong subscribe Cuy Subscribe Cuy Subscribe Tombol merah Lonceng Karena bunyi lonceng Kalian itu Membuat kita bahagia Cuy Membuat kita bahagia Senang cuy Oke Semoga Kalian disana Sehat selalu Jauh Dari bahagia Cuy Oke See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh